Intro Atas nama cinta, sesuatu yang berat, seberat apapun akan menjadi ringan, betul? Betul Sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin menjadi mungkin Sesuatu yang kelihatannya sulit menjadi mudah Kenapa? Semata-mata karena atas nama cinta Maka sound systemnya mana gak ada suaranya Maka disitulah kemudian Aku rasa maksukur, aku kosok boblok, boblok Kau tahu Ngaji rasa salaman Maka disitulah kemudian Kenapa Imam As-Safi'i pernah mengatakan Saya mencintai orang soleh Walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh Maka ibu bapak rahmatullahi wabarakatuh Walaupun kita belum soleh Hendaklah mencintai orang-orang yang soleh Saya yakin Di desa ini masih banyak orang-orang yang soleh Amin Kita lihat Indikasi Apakah kampung ini banyak orang soleh apa tidak Apakah di dalamnya terdapat orang soleh? Kita lihat Kalau pengajiannya lebih rame daripada dangdutannya Itu berarti kampungnya soleh Kalau dangdutan lebih rame dari pengajiannya berarti kurang soleh Dan saya lihat disini ibu-ibunya soleh Jika jilbabnya warna-warni We waste to one yang tengah jilbabnya pink Menjijikan Waste to one kemah Kelihatannya yang pakai jilbab pink ini corona Komunitas Rondo Memesona Pergantian mik yang keempat kalinya Panggahwe bosok Kalau kemudian di kampung ini Pemimpinnya soleh Dalam hal ini tentunya kepala desa berikut perangkatnya Warganya soleh Maka insyaallah kampung ini akan mendapatkan ridha dari Allah Maka disimulkan kemudian Selamat menikmati Ah kemudian kenapa Imam As-Safi'i pernah mengatakan saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh maka ibu bapak rahmatullahi wabarakat kalau ingin membangun desa pendola harjo yang pertama jadikan kampung ini kampung yang soleh walaupun kita belum soleh hendaklah mencintai orang-orang yang soleh saya yakin di desa ini masih banyak orang-orang yang soleh kita lihat indikasi apakah kampung ini banyak orang soleh apa tidak apakah di dalamnya terdapat orang soleh kita lihat kalau pengajiannya lebih ramai daripada dandutannya itu berarti kampungnya soleh kalau dandutan lebih ramai dari pengajiannya berarti kurang soleh dan saya lihat disini ibu-ibunya soleh jibatnya warna-warni dulu restoran yang tengah jibat bebe jibatnya 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 yang pake jibatnya kini corona komunitas rambut mogosona jibatnya pergantian mic yang ke empat kalinya jibatnya hal jalur memasak adanya jibatnya jibatnya jambatnya kalau ujian yang di kampung ini semestinya pemimpinnya soleh kalau maling tentunya kepala bisa beritakan orang-orang cle little jibatnya Ini akan mendapatkan rita dari Allah Kepala desanya yang mahal Saya mau tanya sama ibu kepala desa Disini dana desa ada berapa pun Sejumlahnya dana desa 950 juta Siapa namanya? Astuti Astuti, aslinya tukang diku Bula Astuti saya kasih tau Supaya Bula Astuti jadi kepala desa yang selamat Amin Di seluruh Indonesia Sampai hari ini Kepala desa yang ditangkap sama polisi dan jaksa Berjumlah 700 kepala desa Berusahnya apa? Kesalahannya apa? Karena ingin tahu dan nanti Maka saya berkuali Saya berharap Bu Astuti tidak menjadi kepala desa nomor 701 Artinya Bu Astuti harus selamat Sedikit 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 yang sedih Terancang dinik Terancang di tai Dan netop banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara keren 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 apa? HP? lagi saran langsung ya Allah itu ya? eh? apa-apa itu? ini tidak ada panggilan hadratal muhtarmi para masyali para gilaiki nanti berlil Ibu-ibu-ibu ini, para hadaib, tata agama, tata masyarakat yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hati, dalam semua tingkatannya yang saya hormati, setengah panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak-Ibu, warga masyarakat, pendolong Harjo, Banyu Asin, Rahimahumullah. Makan isak makan ikan asin di campur merica, aku datang ke Banyu Asin dengan membawa cinta. Makan bakwan di warung pojok, kienya tampan, jalannya bosok. Bapak-bapaknya mulut lebih kisah. Karena mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat botongmu. Saya bersyukur perjalanan yang cukup jauh. Karena saya sudah berangkat dari Jogja sejak 4 hari yang lalu. Berangkat ke Banyu Asin. Bapak, tadi soundnya sudah benar, kalau sekarang tambah kecil itu nampak. Tidak, tapi tambah kecil. Tukang soundnya gimana? Pokoknya bapak-bapak dengan sound ini. Jai, jai, jai. Bapak-bapaknya mana? Jai, jai. Kalau ini tidak lagi pantunnya. Makan ikan asin di warung pojok, kienya tampan, besoknya bosok. Berjalanan yang sangat merelakan karena saya tadi malam jam 3 pagi baru selesai pengajian di kota Keduni. Harus berangkat berjalanan 2 jam lebih ke Surabaya. Nah, pesawat Jakarta baru sampai Palembang. Saya pikir dari Palembang sudah cukup dekat. Tapi subhanallah. Tadi sebelum naik speedboat, saya seolah-olah naik perahu tanpa ombak. Karena yang separuh jalannya rusak. Dan yang separuh lagi rusak banget. Maka kadang-kadang kalau saya lewat jalan rusak, Soper-soper saya selalu bilang, Ini yang rusak jalan, Trak-trak gandengan. Saya jawab, Yang merusak jalan itu bukan trak-trak gandengan, Tapi mobil mewah. Kok bisa? Iya, kenapa? Karena uang yang seharusnya dipergunakan untuk membangun jalan di korupsi. Masuk! Masuk! Masuk bus! Dan dimana-mana kalau pengajian saya dapat pengalaman baru terlalu di bawah kawasan. Jadi kemudian pengajian di Kalimantan dijemput pakai pesawat. Di Jakarta pakai Ferrari. Si Banyuwasin pakai Gretek. Tapi mengenangkan. Pengalaman yang kita lakukan dulu di Bantan. Tapi kalau ke semuanya itu kita lakukan atas nama cinta. Sesuatu yang berat, seberat apapun akan menjadi ringan. Betul? Sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang kelihatannya sulit menjadi mudah. Kenapa? Selama kematakan anak-anak. Maka, Sampai sepertinya karena tidak ada suaranya. Saya juga. Sampai konderkatar. Sampai sepertinya menurutkan aap. Maka di sini langsung melihat. Aku rasa maaf, aku massa motot Europ injector. Untuk les Co-septakan. Aku po Wolverp. Harus kejadun. Maka disitulah kemudian kenapa Imam As-Safi pernah mengatakan Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh Maka Ibu Bapak Rahimahumullah Kalau pengen membangun desa Tuhan Warjo Yang pertama jadikan kampung ini kampung yang soleh Walaupun kita belum soleh, hendaklah mencintai orang-orang yang soleh Saya yakin di desa ini masih banyak orang-orang yang soleh Amin Kita lihat indikasi apakah kampung ini banyak orang soleh apa tidak Apakah di dalamnya terdapat orang soleh, kita lihat Kalau pengajiannya lebih ramai daripada jambutannya Itu berarti kampungnya soleh Kalau jambutan lebih ramai dari pengajiannya berarti kurang soleh Dan saya lihat disini ibu-iburnya soleh Maka jambannya warna-warni kalau kemudian di kampung ini pemimpinnya soleh dalam hal ini tentunya kepala desa berikut perangkatnya warganya soleh maka Insyaallah kampung ini akan mendapatkan rito dari Allah saya mau tanya sama ibu kepala desa di sini dana desa ada berapa bu jumlahnya dana desa berapa bu sembilan ratus lima puluh juta Bu siapa namanya Astuti Bu Astuti aslinya tukang di puluh bu Astuti saya kasih tahu supaya Bu Astuti jadi kepala desa yang selamat amin di seluruh Indonesia sampai hari ini kepala desa yang ditangkap sama polisi dan jaksa berjumlah 700 kepala desa bosannya apa kesalahannya apa karena nguntal dan nanti saya berharap Bu Astuti tidak menjadi kepala desa nomor 701 artinya Bu Astuti harus selamat berharap Bu Astuti jangan coba-coba merayu saya ya karena saya ada lelaki-laki yang setia karena saya punya prinsip lelaki-laki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara bu Astuti anaknya berapa oh dua orang matang mudah-mudahan Bu Astuti panjang umur ini berapa ini berapa ini di ini ini lemur kamu jawab orang papa aku dia kandangin lemur lu HP aku lemur bergombongan sekel daripada awamungkuru gawaini makan koncok 700 lebih kepala desa ditangkap sama polisi barang-barang salah gunakan dana desa itu berarti apa kepala desanya tidak soleh maka kalau bapak ibu cinta dengan kepala desanya diawasi fungsi kontrolin Anda yang wani milih Bu Astuti berarti wani nageh janji-janjinya betul coba calon apapun itu kalau mau nyalon subhanallah di sepanjang jalan gambar pertebaran nandurwin pelem tuh mulai gambar calon lurah bahkan setan semuanya pergi dari pepohonan kenapa terjajah oleh gambarnya calon bahkan setan tunggu pun ngomong-ngomong gambarnya cangkemi calon kenapa cangkemi mrenges ramingkem mingkem ngomong ngomong-ngomong kodoh karo kaita asyarakat maka salah satu syarat orang yang yang sholatnya diterima oleh Allah ibadahnya oleh Allah itu adalah menjadi pemimpin yang diciptai rakyatnya maka Rasulullah pernah mengatakan salah satu latar paus sholatuhu mokor uusim shiburon ada tiga golongan yang sholatnya tidak akan diangkat oleh Allah bahkan shiburon sejikal dari kepalanya salah satunya siapa seorang pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya pemimpin dalam makna suhro pemimpin kecil itu adalah imam sholat pemimpin dalam bentuk besar adalah pemimpin-pemimpin pemerintahan maka nomor satu kalau cari imam sholat carilah imam yang disukai oleh makmumnya kalau ada imam tidak disukai oleh jamaahnya pasti sepi mejidnya betul cari imam yang disukai oleh jamaahnya dan imam juga harus tahu diri kalau memang tidak disukai oleh jamaah jangan memaksakan jadi imam kan kadang-kadang ada imam motoriter sudah bacaannya nggak asyik nggak pasih tapi dipasih-pasihkan beda nggak pasih dengan dipasih-pasihkan beda Alhamdulillah Alhamdulillah imamnya sendiri dia akan sendiri komak sendiri diimami sendiri makmumnya saya sendiri tahu makmumnya saya sendiri dia tengok ke belakang sambil mengatakan sawfu sufu fagum wissona luruskan dan rapatkan soknya di dalam sholat padahal makmumnya saya sendiri ada juga imam yang menipu sholat trawe di Purwokerto habis fateka yang dibaca waduhal kan saya kaget sebagai orang NO biasanya saya baca cuman kulu salam salamon ini yang dibaca waduhal saya saya pikir panjang karena saya mau pengajian ternyata saya ditipu oleh imam yang dibaca cuman dua ayat tok bismillahirrahmanirrahim wangduha walayni ida saja Allah kejadian aneh di pondok saya santri saya Jumatan habis komad nggak sholat Jumat langsung pulang sampai pondok saya tanya kenapa kamu tadi nggak sholat Jumat imamnya balak biaya kalau gimana tadi sebelum sholat imamnya tengok ke belakang sambil mengatakan single HP HP Pateni nah terus kan saya bawa HP nih depan lagi Pateni saya pulang saja matanya sini Pateni ini HP nih tinggal HP Pateni makanya ibu-ibu sering salah paham sama anaknya tetangga saya berangkat ke Jakarta ke Jawa sampai Jakarta nggak dapat apa-apa ternyata setelah saat ini yang salah itu ibunya kira-kira ibunya dipamiti bu saya mau kerja di Jakarta tolong didoankan ibu itu orang-orang di Jakarta maka kalau kampungnya ini pemimpin yang bagus insya Allah warganya sejahtera betul coba sekarang kan di Indonesia gak bisa banyak orang stres gak mau kerja tahu-tahu ngaku jadi raja di Purworejo kerajaan kas apa itu kas keraton asu sejagat rajanya namanya Raja Toto Toto meneng kalau bapaknya ini besok gelarnya KSM Kiai single mojo ini orang gak tahu apa-apa tahu-tahu menesbahkan diri sebagai